Intro Raffi Ahmad hingga Gibran masuk daftar Fortune Indonesia 40 Under 40 Dikutip dari Jakarta UDN Times Majalah Fortune Indonesia Untuk pertama kalinya merilis daftar 40 Under 40 Yang berisikan 40 tokoh Indonesia berusia di bawah 40 Yang mampu menjadi agen perubahan Mulai dari selebriti Raffi Ahmad hingga wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka Masuk daftar tersebut Tak hanya seniman dan insan pemerintah Ada juga sederet pebisnis tanah air Eksekutif, olahragawan hingga penggerak sosial yang masuk daftar tersebut Rekam jejak masing-masing tokoh dalam daftar tersebut berbeda Namun perbedaan itu bertaut pada satu hal Yakni mereka membuka jalan baru bagi Indonesia Pertama latar belakang dirilisnya daftar 40 Under 40 Berdasarkan sensus badan pusat statistik Jumlah generasi Y atau milenial dan generasi Z mencapai 53% Dari total populasi 272 juta jiwa Kondisi itu memicu fortune Indonesia untuk menyaring kandidat 40 Under 40 Dengan ketat dan cermat Tokoh-tokoh dalam 40 Under 40 itu dipilih dengan banyak pertimbangan Selain belum genap berusia 40 tahun Per 1 Februari 2022 Mereka juga dinilai mampu melakukan terobosan Memberi manfaat bagi sesama Dan menginspirasi setidaknya untuk 2 tahun terakhir Ada pun 40 tokoh itu terpilih dari 200-an kandidat kuat Yang awalnya dipertimbangkan fortune Indonesia Kedua, kata CEO IDN Media terkait daftar 40 Under 40 Yang dirilis fortune Indonesia Pandemi COVID-19 yang belum usai telah memberikan banyak perubahan Pada kehidupan masyarakat Mulai dari cara berinteraksi, bertransaksi, berinvestasi, dan beraktifitas Menurut founder dan CEO IDN Media Winston Utomo, tokoh-tokoh dalam 40 Under 40 itu Seakan mampu memberikan jawaban atas perubahan yang terjadi belakangan Ketiga, daftar 40 Under 40 yang dirilis fortune Indonesia Salah satu tokoh dari dunia olahraga Yang masuk daftar 40 Under 40 adalah Ganda Putri Andalan Indonesia Grecia Poli dan Apriyani Rahayu Seperti yang diketahui, Grecia harus lebih dulu gagal dua kali Yakni pada Olimpiade London 2012 dan Rio 2016 Sebelum berhasil mempersembahkan emas bagi Indonesia Pada Olimpiade Jepang 2021 Sebagian dari mereka bahkan berani melakukan perobosan yang tidak mudah Demi mengubah citra bisnis yang digelutinya Contohnya penerapan ESG Atau Environmental Social Governance Alias praktik keberlanjutan yang sebelumnya Mungkin tak terpikirkan oleh para pendahulunya Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia Pah, aja seru nemen pah Nyongnya kaganggur rekamannya Terima kasih telah menonton!